Keterbatasan armada setiap hari, 4 ton sampah diangkut dari Teluk Ambon. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon, Alfredo Hehamahua mengakui, keterbatasan armada dalam waktu kerja berdampak proses pengangkatan sampah di Teluk Ambon tidak sebanding tekan volume sampah yang menimbun. Rata-rata dalam satu hari, 4 armada didukung 17 petugas kebersihan. Mulai bekerja pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Timur, mampu mengangkut sampah 3 hingga 4 ton. Kena di keterbatasan armada, petugas setiap harinya terus bekerja keras untuk membersihkan Teluk Ambon dari berbagai jenis sampah yang mengotori laut. Dengan menggunakan armada speedboat, petugas kebersihan yang terdiri dari 4 kelompok menyisir perairan Teluk Ambon untuk mengangkut berbagai jenis sampah yang ditemukan di perairan tersebut. Sampah-sampah yang diangkut dari laut kemudian dibawa ke darat, selanjutnya dikerjakan secara manual, dimasukkan ke dalam karung, dan dibawa petugas ke tempat akhir pembuangan sampah di kota Ambon. Dijelaskan, ada 141 titik pembuangan sampah berasal dari darat masuk ke Teluk. Belum lagi termasuk sampah yang dibuang masyarakat melalui sembilan sungai, baik yang besar maupun kecil di kota Ambon. Semuanya berpotensi menambah volume sampah di laut. Heha Mahua mengakui, beberapa hari belakangan pembersihan sampah di Teluk Ambon terhambat karena adanya cuaca buruk dan gelombang. Meski demikian, proses pembersihan tetap dilakukan 17 petugas kebersihan. Kalau sampai dengan lahat kurang lebih 8 atau 9 petugas, tapi 5 yang di pusat kota itu sungguh berwaras 100 petugas ke dalam setiap kami. Salon petugas itu berdampak juga kepada pembuangan sampah yang ada di laut. Ada pemukiman di pinggir sepanjang pantai, ada pasar di sana apalagi, itu semua berdampak. Dan hari ini kita punya 4 armada dengan 17 tenaga di sana. Satu hari itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 3-4 ton yang terangkut. Ia menambahkan seharusnya, kegiatan pembersihan sampah laut di Teluk Ambon tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota Ambon. Namun, karena dinas LHP Provinsi Maluku tidak memiliki armada, sehingga kegiatan itu dilakukan pihaknya. Ia pun menghimbau kepada warga khususnya para pedagang di Pasar Mardika dan Batu Merah, agar lebih menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, karena hal itu tidak hanya akan mencemari laut, namun mengotori keindahan Teluk Ambon. Terima kasih telah menonton!